Impact Kids Sebelum Kak Yanti lanjutkan ceritanya Mari kita bersama-sama Lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus selamat pagi Terima kasih Tuhan Untuk kebaikan Tuhan Tuhan telah menjagai kami Tuhan telah memberkati kami Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Oke adik-adik Siap mendengarkan ceritanya Oke Kak Yanti akan mulai ceritanya Tapi sebelum itu Kak Yanti mau mengajak Kalian bernyanyi Kalian pasti tahu lagu ini Dalam suka dukaku Kan tetap tersenyum Diejek dihinaku Kan tetap tersenyum Tahu lagu itu? Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum Diejek dihinaku kan tetap tersenyum Karena ku tahu Tuhanku Tuhanku Yesus setaku Apapun terjadi Bukan tetap tersenyum Adik-adik Adik-adik Apakah kalian tahu arti kata berduka? Arti kata berduka adalah Sangat sedih Nah Pernahkah kalian mengalami Hati merasa sedih? Misalnya Pada waktu kalian Kalau misalnya di anggota keluarganya Ada seseorang yang meninggal Sedih sekali ya Kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi Nah Di cerita kali ini Kak Yanti Mau menceritakan bahwa Kesedihan Itu bukan karena misalnya Kehilangan orang yang kita kasihi Atau Misalnya kita sakit Atau Sedih sekali gak bisa ke sekolah minggu Ya Bukan sedih itu saja Tapi Kak Yanti Mau ceritakan bahwa Kesedihan yang dialami itu Adalah Kesedihan karena Pelanggaran-pelanggaran Dosa kita Atau kesalahan kita Nah Mengapa? Jadi begini Ketika Pada saat kita melakukan Kesalahan atau dosa Pasti ada perasaan Menyesal Sedih Mengapa melakukan itu? Karena Kita tahu Ketika kita melakukan kesalahan Tuhan Yesus Sangat sedih Kenapa kita tidak bisa Mengikuti perintahnya? Betul? Nah Jadi Dosa Yang kita perbuat itu Membuat Tuhan Yesus sedih Karena Hukum dosa itu Adalah kematian Nah Nanti kalau adik-adik Tahu ya Kalau kita melakukan Kesalahan Pelanggaran Hukuman dosa itu Adalah Kematian kekal Yaitu Suatu saat Kita akan ada di neraka Tidak bersama dengan Tuhan Yesus Nah itu Yang kita akan Pelajari Bahwa Ketika Secara Tidak Sengaja Maupun Sengaja Kita melakukan Kesalahan Kesalahan apa saja Kayanti Kesalahannya Bisa Bohong Bisa Mencuri Bisa Marah-marah Tidak taat Tidak Mau belajar Firman Tuhan Nah itu Kesalahan Atau dosa Dan ketika kita Melakukan kesalahan Atau dosa Akibat dari dosa itu Adalah Hukuman Dan itulah yang Membuat Tuhan Yesus sedih Kenapa? Karena Tuhan Yesus Tidak mau Anak-anak Kesayangannya Itu nanti Dihukum Ya Jadi Kita hari ini Mau diingatkan Kembali oleh Firman Tuhan Bahwa kita Bersyukur Memiliki Bapak yang Penuh Kasih Tuhan Segala Penghiburan Tuhan Menghibur kita Dengan apa? Ia telah Relamati Di atas Kayu salib Untuk Menebus Kita Dari Dosa Oleh karena itu Adik-adik Percayalah Kepada Yesus Jadikanlah Ia Juru Selamat Dalam Hidupmu Dan karena Tuhan Sudah Menghibur Kita Sehingga Kita juga Dapat Menghibur Orang Lain Caranya Bagaimana Kayanti Nah Caranya Yang pertama Kalian bisa Mengirim Makanan Bisa makan Bersama Dengan Teman Yang bisa Kalian Kunjungi Atau Yang kedua Bermain Bersama Dengan Teman Kalian Yang ketiga Membawa Teman Ke gereja Membawa Teman Ke sekolah Minggu Eh Tapi nanti Kalau sudah Boleh Ke gereja Lagi ya Kalau sekarang Masih online Atau Telepon Temannya Atau WA Temannya Atau Membagikan Injil Atau Ayat Firman Tuhan Kepada Orang Lain Yang Belum Mengenal Tuhan Yesus Jadi Adik-adik Pasti Ya Banyak Cara Untuk Kita Menghibur Orang Lain Saat Mereka Berduka Kita Dapat Menghibur Orang Lain Karena Kita Tahu Bagaimana Rasanya Berduka Bagaimana Rasanya Sedih Akan Dosa Kita Oke Nah Kenapa Kita Melakukan Semua Itu Karena Tuhan Yesus Adalah Tuhan Yang Murah Hati Dia Menghibur Kita Saat Kita Berduka Dan Memberi Keselamatan Kepada Kita Saat Kita Bertobat Atas Dosa-dosa Kita Adik Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Pada Pagi Hari Ini Kami Bersyukur Bahwa Ketika Kami Berduka Karena Pelanggaran Dosa-dosa Kami Tuhan Menyelamatkan Kami Ketika Kami Berduka Karena Sedih Dan Lain Sebagainya Tuhan Juga Ada Untuk Menghibur Kami Terima Kasih Tuhan Berkati Anak-anak Yang Setia Belajar Firman Tuhan Dan Berkati Mama Papa Mereka Juga Berkati Kami Semua Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Amin Baiklah Adik-adik Terima Kasih Kalian Sudah Setia Mendengarkan Renungan Bersama Kayanti Kayanti Senang Sekali Kiranya Kalian Tetap Semangat Belajar Firman Tuhan Dan Tetap Semangat Juga Mengikuti Acara Impact Kids Gereja Baptis Pertama Oke Sampai Jumpa Di acara Impact Kids Selanjutnya Tuhan Yesus Memberkati Bye Impact Kids